Halo guys kembali lagi dengan Fajrin disini Oke hari ini kita main game Strong Fall Saga of Survivor Nah temanya sekarang kita bakal ngebegal Ngebegal atau ngerampok ya guys ya Ngerampok base-base yang levelnya lumayan tinggi Ini 38 Oke by the way untuk persiapan sebelum ngerampok Nah kita lihat nih guys Persiapan sebelum ngerampok Saya biasanya pakai senjata ini Tongkat penyihir elemental karena Demeknya ini 117 Ini lumayan lah kalau buat ngejaga yang Apa itu loh zombie besar gitu loh Zombie terkutuk gitu loh Nah ini kan lumayan bagus demeknya Terus 2x 3x serangan langsung zombie-nya mati Kemudian untuk makanan-makanannya Saya biasanya madu Biasanya madu ini kan nambah hit point 10 Plus dengan air hausnya 20 Terus yang ini Yang keju buat nambah makanan kalau lapar yang ini Kalau lapar Dan meriam tangan Meriam tangan ini bagus karena demeknya pada sama dinding guys Demeknya sama dinding itu tinggi Disini kan tulisannya segini ya 78 Tapi kalau memang udah ketemu dinding tebal Dia bisa sampai 106 demeknya Tapi kalau yang ini Walaupun disini demeknya 78 Tapi kalau ketemu level dinding yang tinggi Kayak level batu gitu Tapi demeknya akan turun jadi 30 Beda sama yang ini tadi yang meriam tangan Dia bakal naik kalau apa itu Yang batu itu Dia sekitaran 106 gak salah kemarin saya lihat Kalau meriam tangan ya Oke terus kita Satu lagi nih Lupa air berkat Kalau ketemu zombie terkutuk itu Dia sekali Mukul kita Nambah 10 loh 10 Mata ungu ini kita nambah Jadi kalau makin banyak Kita diserang nih Sama monsternya nih Monster yang terkutuk Terus nambah yang ungunya ini Sampai 200 Jadi musuh-musuh yang jauh dari lokasi kita Bakal ngejar kita gitu Dia tau kita posisi kita disana By the way Kita bakal masuk ke base-nya Tadi saya ketemu base-nya disini Saya gak mau nyerang yang level 100 ke atas Karena Kotaknya udah dibentengin semua guys Kalau dibentengin Oh ini lumayan bagus nih Pertahanannya kuat nih Oke kita serang Kalau saya nyerang yang level 90 Udah 90 ke atas Karena mereka buat Tameng Tameng tadi meja kunci Meja apalah gitu ya Ditutupin Tempat jalur untuk kita ngambil peti itu Jadi kita biasanya gak bisa masuk Kalau level yang segitu Level 90 ke atas Tapi kalau level 80-an Biasanya bisa Kita lihat dulu Ini defensifnya gimana Oke Situ ada masuk Biasanya ini gak ngelag Oke Lama yang lama Kita tunggu Oh Tamengnya cuma 4 ya Berarti ini gak selalu Gak selalu sulit Malah kemana saya nemu Yang level 100 lebih ke atas Jadi mereka gak pakai dinding Gak pakai pelindung loh Kayaknya mereka udah pede ya Curi-curi aja gitu dia Kayaknya membahan mereka Memang udah kelebihan Oke Ini kita pandingin ya guys ya Coba Senjata ini Tongkat terkutuk ini Tongkat saya ini Tongkat penyihir elemental ini Kita serang ya Pakai dinding ya Berapa demegnya 48 Tapi kalau kita pakai Ini Meriam tangan Coba kita lihat Berapa dindingnya Oke Nah tuh 126 Lebih besar demegnya guys Jadi kalau untuk Mau jebolin dinding Kalau teman-teman punya Senjata meriam tangan Ini pakai meriam tangan Kalau buat jebolin dinding Nah Pakai ini Saya sengaja pakai ini Kalau demegnya ke monster Besar Oke Oh Jangan dong Akhir serangan Oke Kita masuk Kita lihat Petinya dimana yang banyak Ini Teman-teman lihat di map Ini ada warna hijau-hijau itu Ya warna hijau disini loh Itu pintu Ada pintu yang ngebatasi Jadi kita lihat Jalan yang bisa langsung masuk ke tengah Maksudnya gak banyak hambatan Ini dinding Ini dinding Berarti kita ke tengah aja guys Oke Sudah kenceng Oke disini Oke Pakai ini aja deh Ini kayaknya ada monster nih Rame monster ini Oh gak ada kosong Oh satu lagi guys Jangan lupa Di peralatan pertama ini Peralatan pertama kan senjata nih Peralatan kedua Mad kit ya Jangan lupa mad kit Mad kitnya tetap nomor satu Harus di taruh di Bagian kedua Karena By the way Kalau ini kurang langsung Kita bisa langsung nambah Oke Disini dia Oh luput Kita ganti senjata Biar cepat Boom Oke Disini deh Ini sekarang Kontrolnya agak aneh Karena kita kesini Malah yang Yang diserang kesini loh Saya mau nyerangnya ini tadi Nah itu dapet Oke Nge-lag Oke dapet Langsung kabur Takutnya langsung ada monster yang banyak Mana dia Oke dapet Dapet Sekali Sekali tembak Pluk Langsung gitu Langsung hancur Oke kita masuk kesini Mau ngeliat apa isi disini Saya maunya Kotak itu loh Apa namanya Aduh lupa saya nama kotaknya Ini nama kotaknya Saya mau nyopet kotak yang begini White Dia kan level 80 ya tadi ya Pasti dia punya kotak kayak gini Ada juga sih yang gak punya Kotak Mana dia kotaknya Nah ini nih Kotak kokoh Yang kayak gini Karena kapasitasnya banyak guys Gak salah ini lebih dari 2000an nih Gak salah Satu putih itu 2000 kapasitasnya Oh gak ketemu nih Susahnya ketemu nih Tadi ketemu dia Oh ngeliat ngeliat Oh aduh Coba deh kita kesini Coba deh kita kesini deh Sejak Serang Aduh Kita ganti senjata Semua rempong nih Senjata ini Yaudah deh Kita hajar ini deh Oke Kita masuk Pakai senjata ini Janturin mimingnya Biar cepet Coba gak akan diganti Gak akan diganti senjata Lalu besar ya suaranya Oke kita masuk Dan Aduh Gak bagus Sepertinya ini Ngelek deh guys Oke gak ada Gak ada Kita kesini Kita cari Terus Terus Lama ya Oke One again Sip Mari kita lihat Wah nah Begini nih guys Begini nih yang saya males nih Nah begini nih Karena ini dikunci loh Kita gak bisa masuk ke dalam Oh gak Gak bisa 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 Sini Bisa Oke Kita ambil senjata Boom 106 106 Oh udah rame itu White Langsung gak ada senjata Oke Bacok 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 lagi Bacok lagi Oke sip Oh ada satu lagi Kok belinya Oke kita haus Wah ngelag ini ngelag Terus Masih ada 19 air lagi Oke Dia biasanya Kalau ketemu musuh Dia ngelag ini loh Oke Kita udah masuk ke ruang Harta dia Ruang harta yang berlimpah-limpah Kita haus ya Ini udah 17 Oke Sip Ini kan batu ya Kemungkinan Kalau disini ada Meja batu Di peti ini Isinya batu Semua kemungkinan Nah yang disini Masih 50-50 Kalau teman-teman Disini Disini kan ada Biasanya buat besi Buat bata Ada kemungkinan Disini batu Semua disini Bata Terus Apalagi ya Oh banyak deh Kayak Besi Besi baja Besi Mariana Disini kayaknya deh Disini Oke kita putar-putar dulu Dulu Gimana yang bagusnya Disini Ini saya yakin Disini Oke kita kesini Ambil ini satu Oke Satu ya guys Nah Kemain Kan kita udah ngebahas Cara ngambil petinya Gimana tuh Lebihnya tuh Nah disini Kita gak bisa Membih peti lagi nih Disini kita gak bisa Ngambil peti lagi Nah disini nih Nah kita gak bisa Membih peti lagi kan Caranya Seperti biasa Kita pergi ke Monster yang kita bunuh Tekan ini Terus Saya lihat ini kesini Taruh sini lagi Oke Kita ambil petinya lagi Baru bisa Sup Oke Nah gitu guys Terus Gitu seterusnya Masukin ini Kesini Oke Banti lagi Taruh kesini lagi Dua Maksimalnya kalau Peti kokoh ini guys Empat ya Empat Soalnya kita punya waktu Membukanya Satu hari 15 jam Oke Tapi dengan syarat Kita harus bukanya Cepat Kita masukin ke Kotak kunci Langsung Terus pas kita buka Langsung kita salin Ke peti luar Langsung masukin Peti yang baru Gak boleh Tertunda sekitar Lebih dari 10 menit Oke Kita ulang lagi Ini taruh kesini Oke Terus Yang mana lagi ya Ini Ada kemungkinan ini ya Ini White Kita harus Bisa milih-milih peti Yang mana Yang Yang isinya apa Harus bisa Nebak-nebak dong Saya sebenarnya butuh Tali Sebenarnya Apa saya ambil ini aja ya Ini aja deh Boleh deh Yang terakhir Biarlah kecil Oke Dan Kita ambil semuanya Satu Dua Tiga Empat Oke Sip By the way Itu udah Itu aja sih Malingnya Gampang kan guys Yang penting teman-teman Punya senjata yang OP Kayak punya saya nih Biasanya kalau teman-teman Butuh Ini butuh senjata Kayak gini Atau kayak gini Nah Bisa minta ke klan Biasanya Klan itu gak akan Pulit-pulit kok Sesama Indonesia Pasti saling bantu Lagian kita Kalau Kalau ngambil peti teman Gak semua isi peti teman Itu hilang Nah Contohnya kemarin Saya yang ambil punya teman Petinya isinya Seribu gitu Seribu Batah Saya yang ambil Satu petinya Terus saya buka Saya dapat Seribu juga Seribu batah Tapi teman saya Hilangkan cuma seratus Jadi gitu Biasanya mendablekan Isi peti kita Itu kayak gitu Makanya banyak orang Yang buat dua akun Tiga akun Biasanya untuk mendablekan Isinya mereka Saling curi-curi akun Curi-curi Peti dari akun mereka sendiri Jadi Melipat Menggandakan Barang-barangnya Kayak gitu guys Oke kita masuk Saya level Lima puluh Lima puluh lima ya Dengan pertahanan dua Terus Pergembangannya tiga Bintang tiga Saya gak ada ngembangin Mesin-mesin saya Karena Ya barang-barang di mesin itu Sudah saya curi semua Sudah ada semua Dalam saya Karena bekas curian gitu loh Nah oke Kita masuk ke Si White White Sip Masukin peti Ini dulu deh Aduh salah masukin gue Boleh deh Gak apa-apa Boleh deh Boleh deh Oke Mulai Nah Udah Udah ada empat peti ya guys ya By the way Itu aja sih Territorial Bukan Territorial sih Ngeliatin Tau Saya lagi ngapain Lagi ngebegal rumah orang Ya begitu Semoga gak direvenge Gak dibalas Gak dibalas sama mereka Biasanya kalau lihat Level saya yang level 50 Petinya peti-peti kayak gini Kan gak 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 terlalu Menarik buat mereka yang level 80 Biasanya mereka level 80 Malingnya peti-peti yang sultan lah Yang level 120 100 100 ke atas deh 100 ke atas By the way Itu aja sih Video saya yang hari ini Yang masalah Begal Membegal Terima kasih buat temen-temen Yang udah nonton Jangan lupa like Kalau suka Subscribe By the way Bye bye Thank you